Polisi menangani dua kasus korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Malinau sepanjang tahun 2023. Dalam jumpa pers akhir tahun Polres Malinau pada Minggu 31 Desember, dijelaskan sepanjang tahun 2023, polisi menangani dua kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Pertama, kasus penyalahgunaan alokasi dana desa atau ADD, dan kedua, dugaan korupsi rehab infrastruktur publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri. Rekan Supri. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Dalam jumpa pers akhir tahun 2023 Polres Malinau yang digelar pada Minggu 31 Desember 2023 sore, ini dijelaskan dalam jumpa pers terkait dengan penanganan kriminal dan penanganan belanja selama tahun 2023 di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paparan tersebut dijelaskan oleh Kapolres Malinau, AKBP Herweko Wibowo bahwa selama tahun 2023 Polres Malinau menangani total dua kasus berkaitan dengan dugaan korupsi atau perkara yang mengakibatkan kerugian negara di mana pada tahun 2022 sama angka penanganan perkara kerugian negara ada dua kasus dan pada 2023 juga terdapat dua kasus yang telah diselesaikan. Kemudian dari dua perkara tersebut, satu diantaranya berlanjut pada tahun 2024 dari dua perkara yang ditangani oleh Polres Malinau pada tahun 2023. Perkara pertama melibatkan dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa atau anggaran dana desa yang bersembur dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Malinau. Di mana dalam perkara ini telah diselesaikan dan telah dilakukan penggantian kerugian keuangan negara. Kemudian untuk satu kasus melibatkan kerugian negara di mana pada tahun 2023, pertengahan tahun 2023 Polres Malinau menangani perkara dugaan korupsi infrastruktur publik di Kabupaten Malinau yang juga bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk kasus kedua rencananya, Polres Malinau akan menindaklanjuti pada awal tahun 2024 ini, di mana pelaksanaan pendanganan dugaan kerugian negara ini sedang berlanjut di tahap akhir penyidikan. Dalam jumpa pers Polres Malinau pada hari minggu lalu, Kapolres Malinau menyampaikan bahwa untuk perkara tersebut telah dilakukan tahap penyidikan di mana saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP dan telah ditemukan dugaan awal kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 900 juta. Kapolres Malinau dalam jumpa pers juga menjelaskan bahwa perkara tersebut dan caranya akan dilanjutkan pada awal 2024 ini dan aparat penegak hukum telah mendatangkan ahli untuk mengecek dugaan atau potensi kerugian negara yang ditimpulkan dan dalam tahap finalisasi dan caranya penanganan perkara ini akan dilanjutkan awal tahun 2024 dan akan naik ke tingkat pelimpahan di Kejaksaan. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih Rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.